Intro Kali ini aku pengen buat masakan yang mudah dan praktis Yaitu kare ayam santan dari ayam kampung Nah ayam kampung itu manfaatnya bagus banget buat kesehatan Nah di dapur ST ini kita masaknya itu mudah dan praktis Tapi tetap enak dan sehat Jadi no ribet ribet ya Apalagi di masa pandemi covid seperti ini teman-teman Jadi harus banyak stay di rumah Harus banyak kumpul dengan keluarga WFA atau bekerja di rumah Jadi makanan enak dan sehat itu gak harus dibeli Jadi bisa kita buat sendiri Hmm enak banget teman-teman Teman-teman semua apa kabar Kita berjumpa lagi di dapur ST Dengan channel Resty Cooking dan Review Nah kali ini aku mau buat sarapan pagi yang enak dan sehat Tapi mudah dan praktis Yaitu aku pengen buat kare ayam santan dari ayam kampung ya teman-teman Nah aku ucapin terima kasih untuk teman-teman yang udah menonton Yang baru bergabung Jangan lupa like berikan komentar yang positif dan juga subscribe ya Karena subscribe itu gratis Agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channelku Resty Cooking dan Review Nah di dapur Resty ini ada beberapa bahan yang udah aku siapin ya teman-teman Nah terus kemudian bahan-bahannya yaitu seperti ini ada ayam kampung ya Nah teman-teman bertanya kenapa sih ayam kampungnya kayak begini Ayam kampungnya kayak gini karena udah aku rebus dahulu ya Biar dia itu lembek Terus aku juga udah ambil kaldunya ya Jadi kayak kaldu ayam itu sehat banget buat tubuh dan bisa dicampur untuk beberapa masakan Nah untuk selanjutnya nanti aku akan lihat ini bagaimana proses pembuatan kaldu ayamnya Terus ini seperti ini ya teman-teman Teman-teman bisa nonton Jadi disini dagingnya udah agak lembek ya Nah teman-teman bisa nonton nih cara buat kaldu ayamnya seperti apa Teman-teman Jadi sebelum aku buat ayam kare santannya Ini aku pakai ayam kampung ya Jadi aku rebus dulu ayamnya seperti ini Nah biasanya kan ada langsung dimasak langsung di presto Kalau aku enggak Jadi aku rebus kayak gini supaya nanti Airnya ini aku bisa ambil untuk jadi air kaldu Jadi bisa dimanfaatkan Untuk aku masak jenis makanan lain kalau mau pakai air kaldu Kenapa aku mau ambil air kaldunya Karena air kaldu dari ayam kampung itu sangat sehat Jadi beda dengan ayam potong ya Kalau ayam potong kan lemaknya banyak Kalau ayam kampung kan dia juga kadang enggak disuntik Lemaknya juga enggak terlalu banyak Jadi ini aku mau rebus kayak gini sebelum aku masak kare ya Jadi biar agak lembek Abis itu airnya ini aku enggak buang Aku kasih dingin terus aku ambil simpan di kulkas ya Buat air kaldu Jadi kalau mau masak sayur, tumis Atau mau kuah kuah sop dan sebagainya Tinggal pakai air ini Nah kemudian Air kaldu ini aku buatnya cuman mudah dan simple aja ya Jadi ini ayamnya aku rebus Terus aku kasih kunyit Terserah mau kunyit batang atau kunyit bubuk boleh Terus aku kasih geprek serai kayak gini Terus dikasih dengan geprekan bawang putih ya Semakin banyak bawang putihnya semakin wangi Jadi aku pakai bawang putih Terus aku kasih garam, kasih penyedap rasa, kasih merica bubuk Dengan aku geprek tadi ada jahe satu ruas Seperti itu ya teman-teman Jadi tinggal direbus aja Nah direbusnya kayak gini Sampai daging ayam kampungnya lembek Setelah itu kita ambil kaldunya Kalau teman-teman mau ambil kaldu ya Kalau aku, aku ambil Karena untuk aku masak Menu lain Nah habis itu Tinggal ayamnya kita angkat Kita tiriskan Kita pakai masak Karena sudah lembek Kita pakai masak Untuk Ayam karenya ya Jadi ini aku tutup dulu Sampai dia lembek Baru kita buat ayam karenya Teman ini dia Air kaldu ayamnya ya Ayam kampung Yang udah aku pindahin ya Jadi nanti kalau udah dingin Tinggal aku tutup kayak gini Baru aku masukin di kulkas Jadi siap untuk kita pakai Untuk masak aneka makanan Jadi bagus banget untuk campuran makanan Atau masakan Jadi biar lebih sehat ya Nah itu adalah tadi Pembuatan kaldu ayamnya ya Teman-teman udah lihat Bisa dipraktekin Nah kemudian Disini Selanjutnya Ada Bawang merah Ada bawang putih Terus ada Kemiri Ada Garam Ada penyedap rasa Ada merica bubuk Ada bubuk kunyit ya Boleh pakai kunyit buah Tapi disini aku pakai bubuk kunyit Karena lebih praktis Dan ini adalah kunyit asli ya Bubuk kunyitnya Jadi bukan yang kawe-kawe Terus kemudian ini ada kemiri Terus kemudian ada lengkuas yang udah aku geprek Jadi ini kita masukin aja di geprek Jadi gak ditumbuk sama Terus ini ada jahe Kemudian ada serai Nah serai ini aku panen di Taman Toga Di kantor aku kemarin Teman-teman bisa lihat channelnya ya Nah seperti ini Terus kemudian ada santan Teman-teman jangan lupa ada ketumbar juga ya Kita ulang sama-sama ya teman-teman Sekarang kita udah masuk ke cara membuatnya ya Pertama kita uleg Atau kita hancurkan bumbunya Boleh pakai blender Atau mau diulek langsung Seperti ini boleh ya Jadi kita tumbuk hingga halus bumbu-bumbunya ya Teman-teman ini bumbunya udah aku tumbuk ya Halus kayak gini Jadi selanjutnya Kita tinggal masuk ke cara memasaknya Kita tumis bumbunya hingga wangi begini ya Tuh ini udah wangi ya Lalu kita masukin serai yang udah digeprek Kita masukin serai yang udah digeprek kayak gini Kita masukin lengkuas yang udah digeprek dan juga jahe Seperti ini Nah kalau bumbunya udah wangi menguning kayak gini Kita masukin santannya ya teman-teman Kita masukin santannya kayak gini ya Lalu kita aduk Setelah itu kita masukin ayamnya ya Kita masukin ayamnya teman-teman Pelan-pelan aja ya Nah seperti ini teman-teman Kita masukin Nah selanjutnya Ini kita rebus Hingga masak Mendidih dan juga lembek ya Jadi kita tutup dulu Jangan lupa di cek-cek ya Jadi biar masaknya merata Aku tutup dulu ya teman-teman Kayak gini ya teman-teman Sama nasi hangat ya Nah ini dia yang udah aku pisahin ya Kalau ini yang di mangkuk besarnya ya Ini yang untuk aku makan Aku kasih begini ya teman-teman Biar ada rasa-rasa pedisnya sedikit Nasi panas aku Halo teman-teman semua Apa kabar Semoga kita semua Soal dalam lindungan Tuhan yang mau kuasa Soal siap dan juga bahagia Nah kali ini aku pengen buat masakan yang mudah dan praktis Yaitu kare ayam santan dari ayam kampung Nah ayam kampung itu manfaatnya bagus banget buat kesehatan Nah di dapur ST ini Kita masaknya itu mudah dan praktis Tapi tetap enak dan sehat Jadi no ribet-ribet ya Apalagi di masa pandemi covid seperti ini teman-teman Jadi harus banyak stay di rumah Harus banyak ukul dengan keluarga WFA atau bekerja di rumah Jadi makanan enak dan sehat itu gak harus dibeli Jadi bisa kita buat sendiri Semoga channel aku bisa membantu teman-teman Berkreasi di dapur Dan memberikan ide-ide kreasi Bagi teman-teman Nah kemudian nanti sebelum aku makan ini Aku mau jelasin beberapa hal Kandungan atau manfaat dari bahan-bahan yang aku pakai Nah disini ada ayam kampung Teman-teman bisa lihat ya Ini udah aku masak kare santan Jadi ayam kampung itu manfaatnya bagus banget buat tubuh Teman-teman bisa lihat di layar ini ya Jadi manfaatnya bagus banget Nah terus kemudian selain aku pakai ayam kampung Ada manfaat juga dari santan kelapa Santan kelapa teman-teman bisa lihat Manfaatnya itu bagus juga buat kesehatan Cuman ini karena berminyak Jadi konsumsinya harus dijaga juga ya Takutnya nanti kolesterol naik lagi Oke kemudian selain santan kelapa Tadi aku ada pakai beberapa bahan Misalnya aku pakai juga jahe Nah jahe itu manfaatnya seperti ini ya Teman-teman bisa lihat di layar Kemudian aku pakai lengkuas Lengkuas manfaatnya seperti ini ya Aku juga pakai serai Serai manfaatnya seperti ini ya Teman-teman bisa lihat di layar Nah oke teman-teman Sekarang aku mau makan Tapi sebelumnya aku berdoa dulu ya Oke kita coba dulu kuahnya ya Ini pasti enak dan segar banget Jadi ini aku pisahin ya Jadi ada yang besar kayak gini Yang teman-teman lihat di layar Yang aku masak tadi Jadi ini yang untuk aku makan Bismillah Hmm Hmm enak banget teman-teman Segar Jadi seperti ini Hmm Jadi ini ada rasa pedasnya Terus kemudian Ada rasa Hmm santannya juga Terus kemudian ada Rasa gurihnya Ada rasa bumbu-bumbu khasnya ya Jadi aku mau Hmm makan dulu Sama nasi Hmm Bismillah Hmm Hmm Enak banget teman-teman Sumpah ini enak banget Hmm Teman-teman bisa coba ya Di rumah Jadi kita makan ayam Manfaatnya itu bagus banget Buat tubuh Teman-teman udah lihat tadi Terus kemudian Apalagi ayam kampung ya Hmm Jadi teman-teman bisa coba di rumah ya Reset-resep yang udah aku buat Di Beranda aku dengan channel Rusty Cooking dan Review Teman-teman bisa scroll ke bawah ya Jadi banyak video-video Terus ini serainya aku pakai Dari Taman toga aku Di kantor yang kemarin Aku ada sempat panen-panen Dari situ Hmm Oke teman-teman Terima kasih udah nonton video aku Dari Awal Sampai sekarang Sampai akhir ya Sampai aku review makanan Semoga video-video di channel aku Rusty Cooking dan Review Bisa menambah ide-ide positif Buat teman-teman Seputar Dunia masakan Yang enak Sehat Mudah Dan praktis Nah teman-teman Aku udah makan Jadi aku mau pamit dulu Dan semoga kita semua Selalu dalam lindungan Tuhan Yang maha kuasa Selalu sehat dan bahagia Dan terima kasih Untuk teman-teman Yang udah menonton Yang baru bergabung Jangan lupa Berikan like Berikan komentar yang positif Dan juga subscribe ya Karena subscribe itu gratis Agar tidak ketinggalan Video-video terbaru Dari channelku Sampai jumpa Di video-video berikutnya ya Dan selamat pagi Dan selamat sarapan pagi Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax